selamat menikmati terima kasih jadi sakit hati oleh ulam mereka ya pertunangan Lesti dan Bilar banyak yang mendukung namun juga ada yang sampai nyinyir mengungkapkan bahwa Lesti tak pantas untuk Rizky Bilar ya kurang ayulah, kurang inilah kurang itulah tetapi Rizky Bilar merasa nyaman dan menganggap bahwa Lesti adalah wanita terbaik dan paling pengertian untuk dirinya sehingga ya pun si didik mengungkapkan saya bukan terlahir dari orang berada secara harta tapi saya bangga punya orang tua yang telah mendidik bagaimana cara menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyakiti perasaan orang sedikit pun lebih lanjut Lesti pun mengungkapkan saya bangga bisa seperti sekarang berkat bimbingan dan support dari orang tua keluarga yang luar biasa dan mendidik mendapatkan apa yang saya mau tanpa menjadikan orang lain kata si Dedi OST sebelumnya juga tahu karena ulasi Markona tersebut Lesti mengunggah di feed Instagramnya kita tidak perlu menjelaskan kepada orang kita seperti apa dan kita siapa karena bagi orang yang tidak suka tetap tidak suka jalani hidup fokus dengan tujuan baik dengan siapapun jangan sampai menyakiti perasaan orang lain selalu belajar menjadi orang lebih baik amin kata Lesti dalam unggahan di feed Instagramnya tentu saja hal itu menjadikan kita juga mendukung apa yang disampaikan oleh Lesti tersebut untuk naik tak usah menjatuhkan orang lain untuk tinggi tak harus menendang orang lain atau menyakiti hatinya tentu saja Rizky Bilar pun merasa tak nyaman merasa ya tak enak diri sehingga ia pun membantu sang kekasih memberikan penjelasan dan juga ya meskakmat bahwa Lesti adalah orang yang tepat bagi dirinya Lesti adalah sosok yang bisa melengkapi hidupnya karena kecantikan yang nomor satu adalah dari hati bagaimana ia memperlakukan dirinya seperti raja sehingga ia mengabawa Lesti adalah ratu yang tepat untuk menjalin hubungan yang serius demi masa depannya tentu saja Mark Kona mendengar apa yang disampaikan oleh Rizky Bilar ini lari beri tunggang langgang malu sendiri bagaimanapun ia mencaci bagaimanapun ia mendalami bagaimanapun ia berusaha membuat isu ketidaksenangan terhadap Lesti namun Rizky Bilar cintanya tak akan tergoyahkan bagi pujaan hatinya tersebut karena memang Lesti tak secantik bidadari tetapi dia manis tak membosankan hati Rizky Bilar sehingga dengan ini tentunya ini adalah sekakmat tersendiri bagi para Mark Kona bagi tukang nyinyir yang suka nyinyirin Lesti kurang inilah kurang itulah tetapi yang perlu digarisbawahi bahwa inner beauty Lesti luar biasa dan kemampuan dia dan usaha keras dia yang membuktikan bahwa dia adalah sang juara sang pemenang dari keadaannya jadi tetaplah kalian yang suka menghina suka mencaci suka ngebully orang tetaplah kalian pada strata kalian selama ini yang tetap ada di bawah tak pernah akan naik karena kebiasaan kalian hanya bisa mengkomentari saja menghina saja, menghujat saja itulah kebiasaan buruk kalian sehingga kalian tak punya prestasi apa-apa karena prestasi kalian hanyalah nyinyirin orang maka dari itu agar kalian juga tidak terbawa suasana penyinyiran ataupun suasana tak mengenakan sehingga sering menjustice dan membuat dosa yang kalian tak merasa bahwa itu adalah dosa yang akan dicatat nantinya tentu kalian harus mengurangi apabila kalian tak mampu mengirim diri sendiri omongan karena lidah itu seperti pedang karena setajamnya lidah itu akan terus menyayat hati seseorang yang tentunya itu akan menjadikan dosa bagi kalian maka daripada kalian banyak dosa banyak perbuatan maksiat lebih baik kalian tinggalkan marilah kita tidak usah mencaci ataupun menghina orang lain yang akhirnya kitalah sendiri yang akan pada akhirnya menuai hinaan tersebut marilah saling berbaik sangka dan saling men-support supportlah idola kalian sebagaimana kalian juga menginginkan ya naik dengan baik rating baik ya kefiguran kepublisan juga baik dan segala sesuatunya tanpa harus mendiskreditkan ataupun menjatuhkan orang lain artis lain sosok lain jadi itulah kita tak usah berpecah pelah karena ya kedenggian kesesatan semata karena kita juga tak ingin menambah dosa bagi kalian semua maka agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai mereka berdayaan yang segera akan menuju halal jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya terima kasih telah menonton yuk, bye-bye bye-bye selamat menikmati